Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau kasih tips buat kalian yang ngikutin channel youtube aku yang komen gimana caranya supaya banyak yang CO di akun kita akun tiktok affiliate pada saat live streaming dan live streamingnya seperti apa gitu yang aku lakukan supaya lebih menarik dan supaya orang banyak yang CO gitu nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua buat teman-teman yang ngikutin akun aku pasti udah tau ya ini adalah akun kedua aku dan termasuk akun baru dan yang nanya live streamingnya kayak gimana kadang aku tuh live streaming tanpa muka jadi cuman menampilkan produknya aja tapi kadang juga ada muka aku gitu tergantung aku siapnya aja gitu tergantung kayak apa namanya aku udah ready gak sih buat live gitu nah kalau ini contoh live streaming yang tanpa menggunakan muka alias cuman menampilkan produk aja kalau yang ini dengan muka aku jadi aku yang tampil kemudian produknya aku taro di depan kamera gitu nah kah banyak yang CO yang mana dua-duanya banyak guys ya jadi versi yang aku lakukan kadang produknya doang atau kadang akunya muncul di depan kamera dua-duanya banyak yang CO tipsnya yang pertama yang pertama kalau misalkan kalian mau jualan skincare karena kebetulan akun aku tentang skincare itu beli produk yang memang lagi viral banget terus orang tuh ngebutuhin juga gitu loh untuk produk tersebut terus yang kedua yang kedua biasanya orang tuh suka banget sama barang-barang murah tapi kualitasnya tuh ya sedeng lah ya lumayan gitu gak buruk-buruk amat itu orang tuh suka banget sama produk begitu beb jadi kayak paket bunling hand body itu yang gede-gede hair boris contohnya terus kayak paket bunling sabun yang satu liter dapet tiga gitu itu tuh kayak apa ya jadi orang-orang tuh biasanya suka banget sama paketan-paketan hemat gitu alias yang gak boros di kantong gitu nah sekarang itu kan udah banyak banget kan yang mempromosikan produk-produk yang memang menurut aku tuh worth it banget untuk dibeli alias murah dan mereka tuh promosiin nah biasanya tuh kolangan-kolangan yang suka beli skincare yang suka beli perawatan kulit itu mereka suka banget dengan hal-hal yang murah-murah tapi harganya tuh lumayan oke gitu untuk budget mereka gitu nah jadi kalian juga nih buat yang belum menemukan misalnya produk ini tuh bagus gitu misalnya produk ini tuh worth it gitu loh untuk dijual dan bakalan dibanyak yang CO jadi itu kayak semacam sama aku pun melakukan observasi dulu gitu gak langsung break live streaming gak langsung beli sampel dan lain-lain enggak aku pun sama persiapan dulu kayak cari dulu produknya kemudian aku pun cari dulu komposisinya kemudian ada apa aja nih produknya secara kan kita harus lebih expert untuk menjelaskan si produknya ke customer itu yang kedua ya terus yang selanjutnya kalian tuh pada saat live streaming harus kayak orang expert banget gitu kayak orang yang menguasai banget semua bahan yang kalian mau live kan contoh nih skincare kalian harus tau dia udah bepom apa belum komposisinya apa fungsinya untuk apa terus misalkan ada paketan lain fungsinya juga untuk apa keluhannya untuk kulit yang bagaimana gitu itu kalian harus lebih expert dibanding penonton karena nanti penonton kalian tuh kayak bakalan nanya-nanya gitu dan kalau kalian gak bisa jawab itu kan kayak menurunkan kepercayaan si pembeli untuk beli produk kalian atau beli CO produk kalian saat live streaming jadi itu kayak kepercayaan penonton juga penting banget dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan gitu ya terus yang selanjutnya apa nih kalau misalkan kalian pengen banyak yang CO kalian harus selalu mengenalkan produk-produk kalian jadi tuh kayak gak boleh diem gitu loh pada saat live streaming misalnya nih aku kan selalu live streaming durasinya itu di 2 jaman di 2 jaman itu aku gak berhenti ngomong guys karena traffic tiktok tuh dalam ada satu momen biasanya dia tiba naik penonton naik 650-600 awal-awal tuh nah pada saat hal-hal seperti itu pada saat momen seperti itu lo harus bener-bener banget ngucapin kalimat-kalimat gitu yang bikin orang tertarik yang bikin penonton kalian tuh oh iya bener ya ini produk tuh bagus gitu loh ini produk tuh kayaknya worth it loh untuk dibeli dari hasil live streaming si kakak ini gitu loh jadi tuh si traffic ya si tiktok tiba-tiba naik terus nah jadi tipsnya pokoknya kalian tuh harus memanfaatkan momen beberapa detik yang memang penontonnya biasanya tuh lagi naik banget nah kalian coba ayo cepet keluarin kalimat-kalimat yang gitu kalimat-kalimat yang memang bikin orang tertarik intinya seperti itu karena memang pada saat live streaming tuh orang keluar masuk guys orang keluar masuk di akun live kalian jadi kayak ini bagus gak sih menarik gak sih dia bakalan terus ya ribuan orang yang nonton live kalian misalnya dia tuh keluar masuk ya banter-banter yang stay kalau untuk akun baru akun aku pribadi ya kadang 30, 50 ya misalkan 20 gak apa-apa kalian terus aja ngomong ya makanya live streaming tuh gak main-main loh yang live streaming dia tahan dalam durasi 2 jam dia ngomong dan dia apa ya kayak kalau paketannya kayak cuma satu doang termasuk aku aku kan skincare cuman displaynya satu produk maksudnya kayak satu paket skincare ya ya itu loh menjelaskan satu paket skincare itu gitu loh dari awal buka live streaming sampai tutup live streaming ya itu aja yang dibahas jadi kalian harus punya kalimat-kalimat yang bikin orang percaya ya pokoknya harus banyakin tentang kalimat-kalimatnya itu loh guys kadang kan ada yang ada yang komen di youtube aku kak cuma satu produk tapi kita ngomong apa kita kan bisa kehabisan kata-kata gitu karena spill produknya cuma satu doang kata dia enggak enggak sama sekali makanya maka dari itu kamu kalau yang belum pernah live streaming kamu coba dulu cari bahan-bahan sebanyak mungkin ya misalnya untuk live streaming ini produk kandungan apa ini produknya bagus atau enggak terus kayak kalian tuh harus bisa menggiring si orang-orang tersebut untuk masuk ke ranjang kuning kalian dan lihat reviewan orang gitu loh pokoknya tuh harus giring kesana guys karena kenapa karena coba dulu deh dia klik dulu aja bisa gak dia klik dulu aja klik ranjang kuningnya terus kadang orang kalau iseng lihat dulu reviewannya ini orang yang mempromosikan live streaming produk ini bener gak ya gitu bener gak sih dapat dipercaya gitu loh dengan produk-produk yang dia share atau dia promosikan gitu biasanya kayak gitu guys jadi menurut aku untuk kalian pemula penting banget mengetahui pembahasan dari produknya ya karena yang aku bilang tadi kalau kamu gak tau produknya nanti kamu bakalan kayak patung ya bakalan malah kena pelanggaran ya kalau kamu cuman kayak patung diem gitu cuman display produk kamu kena pelanggaran jadi jadi si tiktok itu gak boleh diam dalam beberapa detik gitu loh gak boleh vakum dalam beberapa detik karena masuknya pelanggaran ya jadi buat kalian yang pengen live streaming cobain tips itu biar tiap hari banyak yang co biar tiap hari kalian bisa narik komisi ya guys ya tapi kalau menurut aku ngumpulin dulu komisinya biar nariknya itu kayak lebih enak banyak ya kan oke guys itu dia tips dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video on my next video bye bye